kemudian ada yang berlungguh pada saat akhir misalnya ada yang berlungguh meskipun ada yang kurang ajar, mau sholat arang-arangnya kok tapi secara hukum bisa, jadi misalnya ada yang berlungguh terus kadang pada saat akhirnya ada yang berlungguh, kadang ada yang berlungguh ada yang berlungguh, tidak jadi pentingnya mengajikan ini paling tidak melahirkan khusus bahwa aturan duduk itu tidak ada misalnya ada juga yang berlungguh terserangan terlindung untuk memperju�� tidak ada tidak ada meskipun kami ke seorang jadang ketika terlindung tapi ke avalan ini sudah kenyataan hal itu tapi gak bisa lewat itu, aku alat wakil-wakil ada jahat, terus hukum itu penting sehingga kalau sampai khaji di Mekah itu sholat itu macam-macam kalau nganti saya itu iskal tapi serai protes orang kuat ngadek di kursi, tidak sholat kok lungguh di Indonesia, orang sholat lungguh orang mengentos benar-benar lemah yang ngarep gak kuat di kursi sholat lungguh kalau ngarep itu, kursi itu di kursi yang lungguhnya berarti saya lungguh kursi ngalur hidul kuat sholatnya matang jawa itu, kalau ngapa mati, jika sholat ngadek kursi ini tapi tapi kalau ngerti ini ada lagi orang orang Arab, mungkin Arab berdua itu kalau ada yang telpon itu telponnya dijumpai seling kalau ngerti ini kalau ngerti ini kalau ngerti ini, kursi itu matang jawa jaduh, kursi itu matang jawa jaduh sampai disalahkan orang Arab orang Arab orang disalahkan akhirnya debat jaduh tidak jaduh dan jaduh 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 Lunggoh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal Standar ideal di Rasulullah yang ditirukan para ulama sampai guru-guru Tetapi tetap standar afdhliyah, standar utama Tetapi sejanya wakifah ada jasa Jadi penting, seanggapnya benar-benar khusus nusul Misalnya orang Rasulullah akhir kok sampai suwila Anggap itu halirannya Bicara yang berkata bangsa yang dihargai Bicara berkata orang jadi senang-senang praktek Tapi ya rapati wali Wali kontroversi Cuma sejanya mau lalu, langsung ternyata tidak Apa yang mendukul wali Halir Itu biasa, tapi itu praktek Jadi umumnya orang lain, tidak kontroversi Tapi kalau tidak ada orang lain tetap tergakuin wakil fakoada jasa dengan duduk gaya apa saja katanya yang ada arah yang gendut lebih pernah sholat kan diselujung saya menjajah takhiyat katanya semuanya di geblek kamu nanti rauh gendut ada yang ada tidak bisa diluguh sekiranya bujul saya menjajah meraktik guling ini tabirnya wakil fakoada jasa tapi sekarang sekarang kan ada yang ada yang ada orang-orang pengera terus berhenti ini baru saja ngaji orang-orang itu lebih mudah sampai umat Rasulullah jadi kita itu tidak mungkin bayangkan itu ideal itu tidak mungkin kalau orang-orang Tawaf itu semacam-macam coba misalnya saya mendapatkan imam Malik yang darah ini batalkan wudu saya langsung maknanya jimak dari Abdul Abbas sampai Tawaf mesti rasah mesti kedemak orang-orang itu kedemak orang-orang ayu-ayu kadang saya juga gelap itu satu-satu solusi untuk kita intikalnya tetap raih seorang kedemak tetap kedemak niat khusyuk tetap kedemak apapun ini awalnya serapati kusyuk kenapa orang kusyuknya kedemak kalau nanti itu wafas haji tahun 2012-2013 baru Tawaf mesti untuk sa'i untuk bujuannya orang jadi ini nyongkok aku bujuannya dikeli kudaku orang-orang Tawaf mesti dari belakang kan sama semua barang terakhir dikeli kudaku dikeli kudaku dan aku lagi usul pengirannya aku sudah bayangin sampai kudaku pengennya uang aku pasti ingin pengirannya tidak kudaku pas itu bergerak itu setengah telah esok pas kusyuk-kusyuk dikeli kudaku pas kusyuk nanti orangnya bergerak itu bergerak itu bergerak itu mengenai koran kita itu jadi potensi kusyuk malah kusyuk kusyuk dalam kalau orang-orang mengenai orang Arab dan orang yang mengenai haji itu wajahnya ditutup tidak ada tapi saat ikhram wajah wajib dibuka semuanya uji kusyuk kusyuk itu kusyuk alim ini adalah kesempatan mengambung mengambung yang ketika orang yang turut mengambung ini adalah yang ikhlas coba terus itu orang kena di Hajar Aswad kena pipi ini cahaya duduk dia pengirahan itu bisa detiknya sama pas sampai ngambung, pas posisinya berguna, wah itu orang yang mengalami dengan itu, orang lain yang di Hajar Aswad itu orang yang rejeki mulanya di Hajar Aswad itu mengenai mulanya dari Hajar Aswad, aku sudah putih gara-gara dosanya Bani Adam dan Tireng kata itu yang haji nangis kan termasuk itu nyesel, jempolnya ada yang ada yang ada yang ada bagian itu tidak apa-apa jadi yang repot pengirahan itu menguji Famanfaradhafihin Al-Hajjah Fala harafatha wa lafusuqa wa lajidah lafilhad jadi itu tidak sholat satu-satunya orang sholat itu harus ada orang lain-lain sholat ini majit, ngarepi orang lain, pinggir orang lain haji itu majit haram, majit paling suci seorang dunia tapi itu ujianya kalau dikongsi haji, dikong magelang, khususnya selawasir atau sholat jajir cawedok ini sholat jajir cawedok, suci-suci itu cawedok tidak wangis kalau saya rapati khusus, nangis biasa tidak wangis sampai musim haji itu kan kodit jadi kanan-kiri ini berkongsi, ada yang berkongsi jadi ini suci, gelam-gelam, ada yang membawa cawedok saya cerita-cerita kitab loh kalau dikongsi haji, ada yang membawa cawedok itu tebaknya, ada yang membawa cawedok tidak wangis saya, kalau dikongsi yang magelang, ada yang berkongsi, ada yang berkongsi, ada yang berkongsi seperti itu bakat dari wali, saya berkongsi tidak wangis berkongsi saya, kalau dikongsi ini mau ditampi, kalau nanti mengalami suci, aku bingung, kalau tidak ada yang berkongsi kalau dikongsi istighfar, kalau dikongsi, ada yang berkongsi kalau dikongsi, ada yang berkongsi, kalau tidak berkongsi kalau dikongsi, ada yang berkongsi, nangis, tenang, nyesel memang haji itu unik, makanya Allah mengingatkan para yang tidak berkongsi, dan tidak berkongsi kalau tidak berkongsi, itu bukan haji yang tidak berkongsi masalah uji jika sudah berkongsi tidak ada yang berkongsi jika ada yang merasa, tidak ada yang merasa memang ujian betul kalau dikongsi, tidak bisa berkongsi terkenal tidak lama saya ingin berkongsi karena saya tidak berkongsi Romyuk 23 umumnya kaji indonesia ke belas jawal maka ada yang ada rombongan ada yang ada yang ada itu ajaran Romyoh ke belas jawal Nabi sudah tahu Romyoh ke belas jawal, Nabi harus Romyoh ke belas jawal maka tidak tidak jadi kita buat mutawif kita buat kaji gait, buat kaji tenang tidak gait, wajib menang tidak bisa di PHK akhirnya kita bicara akhirnya kita bicara, Pak Bapak sampai ke belas jawal Nabi sudah tahu Romyoh ke belas jawal tapi sudah tahu romyoh ke belas jawal pangkul Nabi sudah tahu Romyoh ke belas jawal tapi sudah tahu romyoh ke belas jawal tapi romyoh ke belas jawal terpaksa repot akhirnya sudah cukup, wah dari kaji romyoh cita ya sudah cukup bisa, Pak Bapak dengan ajaran bojo buat kaji kalau di konjok saya tidak ajaran bojo Kau orang-orang di sini ngajak bujok orang Jogja Bujok di sini, aku isuk-isuk tidak ada teh Yang di sini, isuk-isuk tidak ada teh Sebenarnya bujok orang tidak ada teh Bapak itu ada api yang ngomong Maksudnya Jawabnya yang di sini, api yang hijau lalu Yang di sini, kadang-kadang spontan itu kan juga kajung mencari api-api mas, ijualan maksudnya jari amat, 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 kaji ayo, siapa yang kaji orang-orang jidah orang-orang ini orang ini, kalau jauh lama, jauh saya lebih kias, saya mau ngomong-ngomong saya mau ngomong-ngomong saya mau ngangat kalau katering terlambat, wadah saja yang bikin apa? emosi kalau kaji, tidak rilek-rilek tapi saya mau ngomong ngomong-ngomong, macam-macam itu vilkhat, Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru vilkhat, ketika musim kemudian, wais, perkorodam, macam-macam kalau terus ngomong, penting kalau ada sholat, wakai, fako, ada jes ada suingi, Imam Rafi'i dawakan sholat sujud itu cukup wat uljabha ini kok, gue ngilingi-ngilingan, tapi gak gampang sujudan seperti yang lain lintu kita opiambak, ada akan mempratekan itu kita tetap sujud, melibatkan tujuh anggota cuma, anak, 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 anak jadi, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah ya, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah tapi, saya ulang lagi, tentu kita gak meraktikkan itu kita duduk tak sahut awal, tidak ada para guru tak sahut sahut ini, tidak ada para guru cuma, status hukum, wakai, fako, ada jes dengan duduk gaya apa saja sah karena, kita gak pernah tahu ada orang duduk di mingkrang, ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah dia sangat kepuluh seharusnya tapi, jawabnya, dipunggang tutup kita tahu, sekarang s 1998, ada yang lagi modular biasa berat masih lagi selalu dari maka, memang saja sangat apalang-tinganha di temaat i tak pernah tahu makanya ini butuh perangkat hukum jadi, banyak-banyak lain, butuh khazianat hukum supaya agama ini luas ok yusrun wa la yushahdha hadadina ahadun illa gholabahu yashiru wa la tu'asiru basiru wa la tu'naffiru bohon Allah terus nanya wa yusandu lantin sunatnya fil awali ing dalem tasawut awal apa al-iftirasu lubo iftirasu bohon sampaikan mengerti ini ku fayajlisu alaka bi yusrohu wa yansi guyumna hu wa yadaw atrofa aso bi'i lil qiblah wa fil akhir at tawarruku wa wakal iftirasu lakin yukhriju yusrohu minjati yaminih wa yul siku warikahu bil arti ini rawsadhi terangnong karena apa ya sudah pokoknya seperti yang sampaikan praktek kan itu yang tasawut awal jenis nopo iftirasu yang tasawut cani jenis tawarruku na rawsadhi terangnong dimana ini malah bingung kapa wal asah yaftarisul masbub wasahi nah meskipun imam itu tasawut akhir masbub tetap bergaya tasawut awal karena masbub tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi nah kalau sedikit mau cerita masbub bahwa agama ini proses ya saya ulang lagi agama ini proses dulu para sohabat itu kaya cilik kudus kaya cilik indonesia jadi dulu para sohabat itu kalau nabi sudah rokaat ketiga atau rokaat kedua ini takbir terus sholatnya digebut digebut kaya cilik cilik kita kaya cilik kan orang rimam kaya rokaat ketiga kaya takbir ngebut kalau bar ngebut nganti bar jadi imam rokaat ketiga kita tahu-tahu rokaat ketiga mereka nyelip kalau imam salam ya melok salam itu kecerdasan itu itu pinter dulu zaman sohabatnya gitu karena nabi rokaat ketiga sohabat datang takbir ngebut sampai rokaatnya sama dengan nabi nabi salam terus ikut nabi salam nabi salam nabi salam itu dulu gitu sampai ada muad bin jabal makanya disebut diantara spesialis fakir itu muad bin jabal ketika beliau karek karek sama nabi beliau ngikuti nabi kemudian nabi salam beliau menambahkan rokaat yang kurang terus semenjak itu udah di syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam setelah imam salam menambahkan rokaat yang ditinggalkan terus dibakukan sampai sekarang dulu enggak enggak seperti itu dulu sholat ya kenalan ini kan dalamnya putih dia pun tengah-tengah sholat jajar orang orang kenal dia nanti yang putih dia ngerti sohabat yang pun terpelajar roh-roh nak nguniku batalau sholat sampai setelah sholat Rasulullah SAW matur sholat munajat sholat itu munajat ngomong-ngomongan akhirnya semenjak itu sholat ngomong hukumnya sebelum itu ya enggak nah makanya agama ini proses sehingga fikhut dakwah itu harus dihidupkan sekarang enggak orang langsung pakai fikhul akab akhirnya umat ini melayu harusnya yang dimulai fikhut dakwah berarti dulu nabi berkali-kali kecewa umat itu tapi nabi karena prosesnya fikhut dakwah jadi nabi dihidupkan dihidupkan penggawaan itu maling sebab nabi di masyur nabi mengatakan ya cuma sholat ada sahabat yang nyansawur untuk usul nabi ya Rasulullah SAW dia punya penyakit sering maling kenapa enggak kamu larang supaya tidak maling nabi jawabnya ngerti sayang ha humayakul nabi ini kok sholat tewas bener ditompok pengeran kok mari-mari dihidupkan itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain Ben Semid dalam kitab Alman Hajus sawi ada orang preman agak suka malak orang gitu tapi tidak sholat tapi ya malak baca ini contohnya ya kayak kerausata kok ada seorang wali yang mangkel mangkel itu gunanya apa kalau sholat mengijak ijak fasek jawabnya orang tadi saya masih hafal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain ada'u li sulhi maudian saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik maka saya tetap akan menjaga satu dua perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah istilahnya dalam bahasa Arab ada'u li sulhi maudian saya tetap punya sisi musholakah berdamai dengan Allah sehingga suatu saat mungkin Allah pas ridho sholatnya dia makdulillah kemudian dia jadi wali makanya kita yang gak pernah tahu Allah ridho pas kita apa juga gak pernah tahu Allah benci pas kita Allah itu meletakkan ridho dimana meletakkan sustunya apa dimana wonton orang khawarin dalam cerita efya orang khawarin itu orang-orang hebat wali-walinya Allah pengikut Nabi Isa orang preman liwat si preman ini sepontan melihat orang-orang sholat itu tertarik langsung ikut gabung saya ulang lagi langsung ikut si wali di antara khawarin ini ada yang risih aku terkenal wali kok jajar preman risih nih maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih risih jajar nama preman sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang misli eh saya seperti saya gak layak berjajar dengan orang sholat intinya si preman menjaga kesopanan si wali memelihara keang puan jadi si preman dari awal dia gak sudah merendahkan jalannya karena gak ingin sejak jajar si walinya tambah banter tambah banter karena ingin gak jajar Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah Isa lias ta'nifa al-amala dua orang ini memulai amal dari nol wali ini tak hapus semua amalnya preman ini tak hapus semua desanya semuanya nol-nol yang satu untuk barokahnya adab yang satu untuk afadnya wujud jadi makanya jadi kiai kekulu ya repot api kancangan aku gamuk sampeyan merondok garis keras terus kok kancangan 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 yang wujud ini ada jelas ini tadi ada bawaannya orang lain itu jelas jadi bawaannya orang lain tapi orang jelas tapi orang jelas karena ada kancangan orang Fasek kancangan orang Fasek udah di syariat ya gak mungkin sok suci orang makanya didawakan Allah lai salakaminal amri se'un aw yatu ba'alihim aw jadi orang Fasek itu potensi ini di sepura pengiran tapi ya potensi di sepura pengiran pengiran nah kalau potensi di sepura kita boleh ngajak nih kalau potensi di sepura kalau potensi di sepura kita boleh masalahnya kita gak tahu gak masalahnya kita gak gak tahu jadi ini cerita-cerita wali orang suan Sunan Bunang itu gak gua gula salam temblik remesti Dati Wali kali juga yang kenalnya lewat Begal Dati Wali kali juga kenal Sunan Bunang pertama itu berguna Begal kenalannya lewat Begal tapi malah Dati Dati Wali Suraka Suraka kenal Nabi itu berguna mereka ada sayembara yang hanya ke Muhammad dia tentu di jangka menangani Dati Kiyai itu bingung nak nyere Tano Tareh kalau nyebut Rasulullah kan gak mungkin menyebut Rasulullah shallallahu alihi wasallam tidak ada hadiah maksudnya yang saya menginginkan yang mereka nyere Tano sallallahu alihi wasallam tidak ada hadiah yang membaca Muhammad Rasulullah tidak ada hadiah dia kan betul mungkin menyebut yang Bingung yang nyere Tano apa yang ada berkata Muhammad seperti itu kalau Muhammad kan sudah berkata cara sampaikan, jadi Qiyayah milih menceritakan bahwa ada yang berkata milih kalau saya bilang, kadang Qiyayah sudah di pilihan bahasa karena ini Imam Suyuti sopan-sopan tapi namanya ikhra ayah Muhammad karena itu satu-satunya kesempatan jangkar kanji Nabi kan ada yang berkata Allah maksudnya ikhra ayah Muhammad karena Allah yang berkata Allah tapi kalau kita yang berkata Nabi kan tidak mungkin menyebabkan Muhammad kemudian ada yang berkata semua orang yang berkata Muhammad Surakoh tertarik ikut tapi baru seperti itu baru seperti kesalahan itu malah roh mu'jizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang berkata apa? selesai sampai berkata itu awalnya salah niatnya itu salah tapi pengirian harus ada yang begitu baru seperti kesalahan itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berkata yang berkata ada yang berkata ada yang berkata yang berkata yang berkata sampai berkata tapi ceritanya seperti itu kita tidak pernah tahu ya sudah seperti itu tapi ya kita tentu mengikuti syariat waih gulun wiyassarun lima khulikal ini juga sama duduk tasahud akhir ayo duduknya dulu duduk tasahud baca sholawat itu satu paket makanya al-at-taseh wal-asir wal-khadi-asir al-tashahud waqaudhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam abadut jadi tasahud yang diakhiri salam itu itu berstatus Rukun berarti tasahud awal berstatus sunat karena tidak diakhiri Salam Jadi nakwantan tiang, traweh kok patang rokaat Langsung salam Itu gak bisa dikatakan batal Karena status nyata seut awal Zunat Tapi kalau traweh itu sudah Kalau traweh itu sudah menjadi alamiah Jadi biasanya ulama berdebatnya begini Ini dengerin ya Kata traweh itu alamiah Apa implementasi dari kiamulat? Ayo jawab Traweh, traweh itu alamiah Apa implementasi dari kiamuromadon? Kalau kamu katakan kiamuromadon Maka ada orang traweh langsung patrokaat Tanpa tasahut awal Harus kamu katakan sah Karena tasahut awal berstatus Zunat Tadi kan dikatakan tasahut yang wajib itu Yang diakhiri salah Berarti tasahut awal Zunat Dimana-mana kalau sunat boleh Ditinggalkan Tapi ada ulama yang agak ekstrim Mengatakan begini Cara berpikir Tarawah itu alamiah Alamiah artinya yang dikatakan traweh Yang dikatakan traweh adalah Salat dua rokaat dengan satu Salam Paham ya? Artinya kalau empat rokaat dengan satu salam Itu namanya tidak Teraweh Paham ya? Makanya seperti itu tuh Ya tidak usah diperdebatkan Seperti gini Sampai kalau salat witir aku yakin Akes yang batal Cuma pengirahan maklumi Oh aku yakin Akes yang batal Tapi pengirahan maklumi Jadi disana Kenapa sal? Dimaklumi Allah SWT Kamu kalau witir kan dua rokaat dulu Dua rokaat setelah itu Sekarang pertanyaan saya Ketika dua rokaat Kok niat tembi? Kok niat yang witir kok? Genep Ya kan? Apa? Nah pertanyaannya begini Ketika rokaatnya ini Minalwitri Kemudian orang ini ternyata Tidak nerus kau Sengsak rokaat Itu sah sebagai witir Apa salat biasa? Loh Tidak Muridnya itu beling-beling ya Aku Modelnya itu Mau rasa Tapi ya Apakah aku zaman akhir ya sahab Tidak Ketika dua rokaat itu Jeningnya salat witir apa Tidak Gitu saja pertanyaan Orang boleh nge-pair Jawabnya ada Ketika dua rokaat itu Witir apa enggak? Tidak Satwa waktu ini Lalu ikut paket Witir Berarti niatnya semen gini Ya Allah saya sholat dua rokaat Ini paket witir Loh Gusti Makanya Solo sunatan Ketika Ketika kata ini Minat witir Jadi seperti itu Itu kan Binggung Nah sekarang begini Tidak ini latihan veke Karena saya pengajar veke Kalau ada orang sholat Ya saya ulang lagi ya Ada orang misalnya begini Ada orang sholat Terus sarongnya itu pas Sampai dengkul Sampai lutut Kalau dia rukuk Pasti jengking Pupunya ketok Itu batalnya Ngetaniwis rukuk Apa mulai pertama batal? Enggak jawab Ketika rukuk Apa mulai berdiri Sudah batal? Ketika rukuk Enggak ini undian Itu di Asbawan Ada pertanyaan gini Lalu yang dikatakan Sholat itu apa? Yang dikatakan Sholat adalah Satu Akwalun Wa'afalun Mufatahatun Bitatfir Muktathamatun Nah Lalu ketika Dia Batal Yang batal Apanya Om dia Belum berbentuk sholat Berbentuk sholat itu Kan kalau sudah Absolut Sampai Salat Yang batal itu apanya Ong sholatnya Rungkasil Bingung Itu sahabat Mestri Jadi Makanya Pertanyaannya itu Apa ya Fekih itu Kadang Ya sudah Seperti itu Memang Anghel Makanya Kalau kamu melihat Perempuan Itu Di takrib Itu melihat Perempuan yang Ajinabiyah itu haram Kecuali untuk Sekian hal Termasuk Mulang Mu'amalah Ngopi Dia kemu'amalah Sekarang pertanyaannya Kamu ngopi Demi melihat Apa melihat Untuk ngopi Tidak Jawab Dan Niatnya ngopi Mestri kan Berewak lah Di ngopi Seperti Seperti Berewak Seperti Komisen Nah Yang kira-kira Tidak haram Itu mesti begini Saya sama Habib Ali Jalan ke Jakarta Terus Ngantuk Ngopi Kebetulan Bakulian Sya Allah Halal Karena Orang niat 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 Sampai Kan Gak Kapal Wah Yang kocok Kenapa Itu mesti haram Itu tajam Goplek Ngopi Kalau Niat Kalau Saya sama Habib Paling Jadi Melaku Melaku Ngantuk Ngopi Kebetulan Bakulian Ya Terus Ngomong Ini Sya Allah Secepat Ini Bahaya Apa Sumat Sya Allah Kalau Enggak Bac Wah Cocok Kalau Ngomong Cocok Masalah Kan Makanya Pertanyaannya Itu Yang Halal Itu Nadzor Lita 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 Jadi Itu Masalah Masalah Makanya Kalau Berteman Orang Fasek Hati 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 Kalau Itu Kamu Lihat Umat Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Yang Perlu Kamu Selamatkan Yang Perlu Kamu Bina Jengit Tar Biatul Fasek Membina Orang Fasek Tapi Kalau Kamu Memang Bermental Fasek Ini Namanya Mualah Berkawan Sama Orang Fasek Itu Hukumnya Langsung Rubah Kalau Mualah Haram Kalau Tar Bia Sun Atau Bahkan Wajib Tidak Tidak Beda Lepi Tidak 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 Sudah Seperti Itu Tidak Ada Jawabannya Sudah Tidak Akhirat Faya Nabi Hukum Bima Kuntum Tak Malun Tidak 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 Menghisap Kalau Semua Yang Dilakukan Nabi Itu Menjadi Saratsah Maka Tidak Akan Pernasah Romy Kobles Tapi Sekali Bersayat Muhammad Ulama Seluruh Dunia Itu Ya Biasa Romy Kobles Jawab Dan Mentakwel Apa yang Dilakukan Nabi Itu Libayan Afdhli Untuk Menjelaskan Ke Utah Contoh Lagi Misalnya Semua Ahli Tarah Sepakat Ketika Nabi Tawaf Itu Tawar Kibban Terus Pas Tawaf Naik Untah Kalau Yang Seperti Ini Libayan Jawas Untuk Menjelaskan Kalau Tawaf Naik Itu Lanak Sampai Terus Darah Nisarat Saya Tawaf Kudu Naik Kak Bar Krodit Terus Nganggu Balapan Pes Pak Nanti Koyok Tele Tabis Menjelaskan Tawal Menjelaskan Lih Numpak Terus Menjelaskan Nom Nom Sekuter Ini Bukti Bahwa Tidak Semua Yang Dilakukan Nabi Itu Bukti Sebagai Sarat Kadang Nabi Lampai Sesuatu Itu Kadang Wajib Kadang Sunat Kadang Bukbah Atau Jawas Itu Ranahnya Ulama Yang Membeda Bedakan Begitu Juga Misalnya Nabi Tawaf Kadang Ngetikan Labbaik Yang Tawaf Tujuh Kali Putaran Itu Yang Tawaf Tawaf Kalau Ngetikan Labbaik Kadang Ngetikan Kadang Doa Kadang Berarti Berstatus Sunat Itu Ulama Yang Tawaf Itu Ulama Di Antara Ulama Hampir Semua Alawian Semua Ulama Maka Kitab Minhajud Dalam Ini Penting Tawaf 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 Sunnah Rasul Sunnah Rasul Yang Tawaf Sunnah Itu Perilaku Perilaku Tindak Lampai Tindak Lampai Nabi Kadang Wajib Kadang Sunat Kadang Yang Repot Kadang Kosois Misalnya Nabi Tindak Sampai Niru Niru Nabi Wah Repot Bajar Melayu Malah Tindak Tindak Terus Sunnah Nabi Nabi Di sholat Tahajud Nanti Sikil Abah Ya Sikil Habib Aliyah Tindak Kumput Kira Kira Rakuat Kira Kira Rakuat Ya Pokoknya Nabi Yang Bangsa Abad Abad Nabi Termasuk Khususus Nabi Diwajib Pengirahan Tahajud Jadi Tahajud Sunat Wajib Jadi Khususnya Fasilitas Khususnya Fasilitas Kadang Khususnya Bisa Wajib Kampung Umat Kampung Nabi Wajib Termasuk Nabi Wajib Tahajud Jadi Nabi Ini Bukan Tahajud Terus Santri Tenang Bukan 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 Nah Setelah Sallu Kamar Rakyat Muni Usalli Ada Penjelasan Misalnya Nabi Berdiri Itu Hukumnya Kayak Apa Ini Wajib Nabi Baca Fatihah Wajib Kalau Baca Suratnya Kadang Baca Kadang Tidak Wajib Begitu Seterusnya Itu Cara Analisis Ulama Selamat Tidak Satu Tidak Terus Tidak 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 Kalimat alam nabi sallallahu alaihi wasallam terus dalam tasahud akhir itu ada tiga rukun sekaligus duduknya sendiri rukun membaca tasahud juga rukun baca solawat alam nabi juga rukun, berarti dalam duduk itu ada sekaligus tiga rukun itu duduknya sendiri, itu juga bersetatus rukun membaca tasahudnya juga bersetatus rukun, baca solawatnya juga bersetatus makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelam-gelam itu keliru, tapi keliru yang rukun benar, makanya ini gelam-gelam keliru, tapi keliru yang mesti benar, ya tahu benar, yang mesti keliru sama ada yang berbeda, bisa jawab pertama rukun solat jawab, ya jawab, mesti keliru lah apa-apa, pertama rukun solat niat, berarti kayak niat lagi ngatik, apa ngatik lagi niat ya jawab ayo, di sini niat sampai ngatik ngatik berarti ngatik tak sama niat, apa sholat lo nak ngatik sih, berarti ngatik tak sederungi niat, apa sholat menjadi sholat setelah niat, apa setelah ngatik setelah niat lah niat, apa ngatik di sini lah niat, apa ngatik di sini loh, itu kan itu itu kabeh sara darah niswa, kalau gelam-gelam itu salah, mau niat ya salah, mau ngatik sih salah, ada orang mikir kok sama, malah benar gak penting tidak ada yang ada yang detail, tidak ada yang ada yang mikir ya saya pikirannya mau balik, tidak ulama untuk mikir jadi ulama itu kadang tidak dipilih ya, akhirnya daerah ini arkanus sholat itu apa pertama, kalau pakai tertik misalnya basuh wajah yuk basuh wajah sama niat dulu mana nggak jawab saja dulu niat, kalau niat dengan tidak basuh, sator gak sah nah basuh keluarga niat rasa berarti basuh wajah sampai niat jadi itu kutu tertip lah, kalau ada rukun bareng jadi kadang tidak ada pilihan, kadang salah itu ya serah di pilihan kalau kita jadi kiai, ngaji, cuci, cuci, hadirin wajah, doa, itu gelam-gelam salah orang-orang yang agak sombong, itu dosa benar anak-anak yang iman kuat, nggak mau-pengkau, masalah, yakin masalah itu serah di pilihan, jadi hidup itu banyak yang tidak punya pilihan kalau mau pulang kemriki, harus dosa mau pulang ngara pepoh rahabah, harus dosa kalau mau pulang kemriki, harus dosa, kalau ada orang-orang yang urut jadi benar-benar orang yang urut, kalau ada pengiraman diambat yang itu jelas kalau tetap orang-orang yang urut, kita ini tidak punya pilihan kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama orang-orang yang urut itu dosa, dosa ulama, nurut itu rapatisupan, ngarepekiya ngulang kalau sampe mulang, kalau orang dosa, orang-orang yang urut, kok mulang malah hukumnya jelas, jadi kalau hukumnya jelas jadi ada satu statemen hukum yang memang tidak ada pilihan kayak tadi ya, ngadep, niat, takbir atau apa, baso wajah, niat sekarang takbir ya, takbir sama niat dulu mana yuk dulu niat atau dulu takbir niat, karena niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung gak enggak, kalau namanya niat, kususik, muktaronan, tivi ini kacik sidik ini umat kondi, ini gak jelas sih jadi dawe para ulama yang sara-sara itu, ilmu itu kadang gak bisa dijelaskan karena tadi, yang namanya niat itu harus centek berbarengan melakukan ketanyaannya lalu, niat dengan yang dilakukan itu dulu mana berarti apa ya, takbir, ngadep, niat, niat, takbir lalu aku ingin tertip ya, ini niat ya, usul di fardazuri yang lombok baru aku takbir, takbir setengah orang ngadep, lagi nomor telu, ngadep takbir buruhmu, lu kok lagi ngadep, kan nomor telu, pak jadi memang gak ada pilihan, jadi dalam hidup itu kadang gak ada pilihan makanya aku harus sasok suci, hidup itu gak ada pilihan misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasek itu penting gak? penting, tapi kancanan wong fasek itu haram, mari katut kancanan wong fasek itu haram, mari katut fasek ini ngembarno wong fasek, umati rasulullah, ya haram, umati nabi kancanan wong fasek itu haram, ngembarno, terus pilihan ya rapi, ya, iya ayo, saya misalnya, aku ngembarno wong ayu, dibuunan dalam haram, haram, terus ngembarno, haram, itu haram, itu hidup itu gak banyak pilihan, jadi, makanya, apa ya, seperti itu itu istav di kolbat, takok nanti, motifnya nolong itu nolong apa sahabat ya sudah, seperti, gak ada pilihan, motifnya kancanan wong fasek itu mergok enak kancanan wong fasek, dandut, pantas, apa ya pantas, apa motifnya di? didik, ayo, rata-rata, kancanan wong fasek, motifnya didik, apa enak kancanan wong fasek? enak? haram berarti ya, ya, seperti itu, memang banyak sesuatu yang makanya banyak ulama nge-tikan, banyak perilaku duniawi yang menjadi alam, amal ukhrawi, karena ini, ini ya, juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi, yang akhirnya menjadi duniawi juga juga karena ini ya, makanya niat itu diatur sedumitnya berkata kultu al-asoh ad-dom terus yang diwajah bismillahirrahmanirrahim kultu al-asoh wa anna muhammad rasulullah sahabat tafisayim muslim wa alam waqalus sholat ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa alih wa ziyadah ila hamidu majid tumakomareng hamidu majid berarti kata wa masollih ala siddhina muhammad wa ala ali ala siddhina muhammad ala siddhina ibrahim wa ala ala siddhina ibrahim ala siddhina muhammad dan ini sebagai penutup kalau bercerita kalau ada kitab namanya khasyatu turmusi khasyatu tarmasi atau turmusi ini karangani seh mafud termas beliau adalah murid Syed Abi Bakar apa? Syato, Sohibul Iana terus guru dari Basim Asari beliau teman dekatnya Habib mbahnya Habib Anis berarti Anis bin Alwi bin Ali jadi temannya Sohibul Singtidurur itu beliau cerita takhiat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian kanji nabi terus ketika kanji nabi 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 mawas nabi terus dijawab terus dijawab berarti ini barokai syafatir Rasulullah SAW jadi saat ini sangking Allah namun Assalamualaika ayuhan nabi hanya untuk kanji nabi tapi kanji nabi kalau badai syafatir saya tidak akan puas selagi satu umat ku min ahlil ijabah min ahlil tawqid masih dinerah karena sekolah ini dia bingung orang Fasek dia bingung apa yang ada umat nabi orang gede umat yang kumat orang tahu waras dia bingung dia bingung tidak ada orang Fasek itu tapi aku gede umat yang kajina orang gede orang gede yang rusak tatanan kita lebih adanya nah sama nah jelas2 karena itu orang gede orang Sholeh itu bingung dan U Totemganaka orang Fasek itu bagian dari itu berlaku Ilhamat bingung orang ada sudah sól orang ada yang bingung ketika jokowi meminta tapi yang penting dari itu kita tahu bahwa hubungan orang Fasek dengan orang Soleh atau orang Soleh dengan orang Fasek yang jelas dalam adat Rasulullah itu tidak hubungan kebencian itu yang sampai harus catat tidak hubungan kebencian orang Nabi sering mendengar Allah Mahdi Kau Mi Fa Innahum La Ya'lamun bahkan Nabi mengatakan syafa'ati li ahlil kaba'ir min um mati saat ini berada di Soleh Sidi sampai orang Fasek dengan orang Fasek tidak ada orang Fasek sampai orang Tahlil itu berlaku sehingga itu berlaku sampai orang yang berlaku sampai orang yang berlaku ini berada di sana hubungannya tidak boleh seperti itu hubungan dengan orang Tawadud minin adalah atawadud saling mencin soal mangel ya bawaan menusol saja jadi berarti pisau itu ya mangel duit dikempelang ya mangel itu wajar lah mangel sekadarnya tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus bisa saja suatu saat dia soleh sekali dia menyawur semua uang yang dia bawa bahkan melipatkan tapi bukan karena riba melipatkan kesalahannya menjadi jadi kelipatan kebaik kebaik lu kata loh tiang itu Fasek ketika soleh itu kesolehannya terus over lu ngaduhi Fasek sampai kia itu itu bingung tidak didulangi orang mu'alaf karena ini istahamanya terus sholat itu kalau beliah bahagia sampai kia ini itu isi karena suwira itu kia itu ada Fasek itu itu isi itu isi biasanya ibadahnya lebih jadi kia itu kan sanggeng suwini bahagia kuala kan mulai cuwik itu biasa sholatnya ketemu orang lagi itu kok belia badia duha nak Jumatan memang ke jam sulas terus bui orang kan gini main masbuk hahaha hahaha kalau ini santri agar ada ibadah tenangan percara ini percara ini mangkal kalah saingan seripat itu semua ini ya repat turip-turip angin enggak ada pidanya enggak angin tapi rasulullah itu kayak apa hubungannya mengatakan ketika sama orang Fasek malah Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min umat syafaatku itu bisa menolongi umatku senajam itu dosa gede ya tentu orang-orang terus berada di syariat itu dosa gede yang tidak yang berada di syariat yang berada di syariat yang berada di syariat cuma ini saya ceritakan kebencian sama orang-orang sana orang-orang seperti itu itu tidak sunnatu rasulullah s.a.w. sunnatu nabi ini tidak ada yang Fasek itu tidak ada yang dibina berada di syariat itu itu umatnya masyur kan ada sahabat itu namanya abduwah ya abduwah itu nganti orang lalih jenengnya di abduwah ini di Bukhari orang nyelok itu khimar sanggina kali ini itu senangnya mabuk lucu ini mabuk di terminal gak gelap di alun-alun gak gelap gak mabuk senangnya ini jadi kadang itu lucu itu gak enak tapi yang dibodoh ini itu kiai mulai disik itu setelah itu rapar kiai itu itu gak padahal itu kiai singkat cerita nabar mabuk itu nabi itu dijilid dijilid itu diberi sanksi lah bini al bini al itu sandal atau apalah watrofi siyap tapi akhirnya sahabat karena sering orang itu apa itu salah mereka melaknati itu penuh laknat mengharapkan kiai nabi sering mabuk sering gini-gini menjawabkan kiai nabi apa ini di Bukhari ini harus saya utarakan mereka orang-orang itu sadisnya suka atau orang sederhana sederhana bicara 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 daripada roh bicara bicara suka enggak ya di kota suka orang apa itu lu mikir seperti seperti yang dikatakan dia jadi yang dikatakan masih tidak yang dikatakan apa itu tidak yang dikatakan tidak seorang tapi apa kata Rasulullah Lata'l anuhu fa'innahu yukhibuwa hawa Rasulullah Itu juga geman ngelak nanti orang mabuk ini Pilih ini senang Allah sampai Rasul Ini ribet gitu Bagaimana orang joget, pas solawatan Ini juga bingung Buk halal lo itu solawatan Joget Buk haram lo itu Kira-kira jogetnya pas solawatan Itu saya patah kok Hukumnya bagus Yang jelas raduh hukum polisi Karena yang saya jawab Ini juga buatan fatwa Ini juga gudang Ini juga gak mau Ini seksinya buatan itratur Rasulullah Bukutu-butu Bingung Mereka ada bingung Ini juga mulai zaman Nabi Jadi sohabat itu Raduk beling Ini jenis Nu'ayman Abdo'wah Nu'ayman itu malah parah Nu'ayman itu sohabat Nabi mau dibully Kok sohabat Nabi 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 Bukul Mereka mereka Nabi Ngomongkong nih hadiah Tidak Biar Nabi Kanjeng Nabi Jadi Nabi adalah yang Nabi Apikan Bilik aja Dizal Masih nirubahnya Tenang Tapi Nabi Nabi ini ada cerita cerita ini ada di Iqya, ada di Itikhaf ada ad-barir, tiang ini ada wutah wutah di Mejit tako, tidak ada yang lain dituntun sampai di Aiman sehingga ini rawas itu jalan di tengah masjid ngamuk-ngamuk awas, aku mau ketemu Aiman duduk ini kerungu tidak dihancam ad-barir orang wutah ini hari ketiga, di ganteng mana? aku mau ketemu Aiman ya, nanti orangnya tak duduk di Jajara Seydina Usman sehingga Seydina Usman ada di sholat itu bukan Aiman wutah aku mau ketemu Aiman jadi orang yang membodoh ini harus bisa pisang, harus berseris membodoh ini pertama itu fatal, kedua sohabat jadi sohabat itu macam-macam tapi kabar itu jalan mergau menangi dalam wajah Rasulullah dan itu Nabi itu diikhya, diterangkan kalau masih ingat betul takbir diikhya saya masih ingat betul kalimat itu memang saya hafalkan falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah saya masih apal betul saya mencek itu diisi mesti persis lafad yang saya ucapkan falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah hanya karena maksiyah kadang-kadang misalnya preman-preman yang ketemu kaya nyucup, ketemu khabib nyucup, kadang-kadang kadang-kadang dihargai preman dan khabib dan nyucup dan nyucup dikongkong 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 asal ada sholat jadi artinya apa? kaya ini unik tapi baru kaya maksiyah itu semoga suatu saat jadi orang baik saya sering ketemu preman-preman nyucup, ketemu khabib nyucup ketemu sholat tapi saya suka kaya ini bingung nggak kalau nanti diceritakan preman ini itu kisah nyata, ada kapal pesiar preman sudah ada kapal pesiar itu tukarannya dikongkongkong saya berjumpa dikongkongkong ada kapal pesiar karena hari Jumat itu ada Jumatan ada orang yang tidak Jumatan itu tidak terima orang yang berisa tentang berkongkongkong hiburan tidak apa? Jumatan nah, sewaktu berkongkongkong dikongkongkong Islam yang pasak itu tidak berkongkongkong kapalnya tidak berkongkongkong jika Jumatan berisik bahwa itulah sang Jumatan orang juga berkongkongkong dicari sampai ke Jumatannya bingung bukan? kamu seorang Jumatannya sesuai dan ketemu tidak Jumatan Fasek Indonesia itu pusing, mikir kakak yang ini, pengamatan seorang Indonesia itu bingung, pengamat itu pusing ya bangga, ceritahu saya bangga berarti saja, preman-preman yang ada sholat ada orang yang bagus, orang sholat itu terima akhir-akhir tidak terima seorang Indonesia itu unik nabi sungkeman, ini mengikuti tentang cerita yang ini maksud, sungkeman dan pengiran mengatakan apa? at-tahiyyadul mubarakatuh sholawatut toibadulillah terus kalian, Allah dijawab assalamu alaika ayyuhannabiyyuh warahmatullah wabarakatuh terus nabi meresak salam untuk beliau itu umum untuk sintan mawon sangking syafaqah walaseh rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus disebut assalamu alayna wa'ala ibadillahi salih terus dikitab itu malekat terus dikabung karena nabi biambak tidak dikabung sedangkan asyaitu Allah ilaha illallah wa asyaitu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum assalamualaikum yuk kenemenan bakhil yuk kenemenan bakhil ya ini kan sunat yang wajib kan tak syahud tidak usah seperti itu karena di lafat-lafat itu ada ada kenyamanan ibadah ada kenyamanan apa sehingga kita tetap niru'akan apa yang dialami rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sidratil apa tadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut ta'yibatulillah terus Allah jawab assalamualaikum ayyuhannabiyyuh wa rahmatullahi wabarakatuh terus nabi kepingin rahmati Allah ini ku amat teng-ten mawan terus assalamualaikum wa alaibahdillah kalau ini kata ulama yang termasuk ulama ini ku melok partai ini ku orang islam ku dunga saat pasi wahi yang penting soleh kok nak soleh kabeh wong saat dunia ku dunga naku assalamualaikum saya itu orang dengan tenanan soleh rapati tenanan sehingga yang penting soleh tenanan dan biasa wahi anggar kue soleh otomatis saya tidak ada kue assalamualaikum wa alaibahdillah solehin jadi soleh sehingga malekat hamalatul arsi nabi, 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 nabi saya tidak ada kue solehin saya itu orang orang yang menyenangkan maksudnya saya itu orang tiba-tiba soleh kakelan jenak ada solehin sehingga soleh langsung jenak ada apa sehingga waktu sekolah sehingga teman-tiba kue solehin tidak ada kue kue solehin Alhamdulillah Kita sudah dipertemukan kembali Kita sudah simak videonya Kita ngaji bareng oleh ilmu Semoga kita semuanya Mendapatkan ilmu yang manfaat Setelah mendengarkan kajian ini Ilmu kita bisa bertambah Inilah pentingnya ngaji Apa yang disampaikan beliau Semoga menambah Pencerahan untuk kita semuanya Ilmu dan kita semuanya Semoga kita Bisa menjalankannya Apa yang disampaikan yang menurut kita Baik terima kasih Saudaraku semua dimanapun anda berada Bila mana ada salah kata kami sekenat admin Mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Semoga kita semua bisa Dipertemukan kembali Di video berikutnya dalam keadaan Sehat walafiat dan mudah-mudahan Kita semuanya hidup kita Lebih baik Kedepannya Sampai bertemu di video berikutnya Jalan limo co-salawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!